Hai guys jumpa lagi dengan saya Yuni and Divin Vivo my channel Oke guys kali ini kita akan nguburan ke Londa Jadi Londa ini itu adalah kuburan di tebing batu Oke sebelum kita masuk ke sana ke dalam Ada baiknya bagi kalian yang baru menonton channel ini Untuk subscribe dan like channel ini Jadi dari penampakan depan Londa Kita akan menemukan yang namanya gerbang Gerbang yang bertuliskan Londa Itu memiliki beberapa anak tangga Terus dibalas lagi dengan penurunan beberapa anak tangga Oke ini penampakan dari depannya ya guys ya Jadi ini tuh kalian bisa lihat disana itu tuh udah Kuburan yang di tebing Jadi kuburan yang di dalam tebing Jadi penampakannya seperti ini ya guys ya Kalian bisa lihat di belakang itu Itu adalah kuburan yang di dalam tebing Yang dimana gua batu dipahat Di lubang dan dimasukkan mayat Oke kita lanjut lagi ke dalam guanya guys Jadi disini tuh ada kuburan yang di tebingnya Dan ada juga yang di dalam guanya guys Oke kita masuk ke dalam Dan di dalam itu lumayan ekstrim jalannya ya Soalnya gua ini lembab Lembab terus di atas bagian kepala juga Biasanya itu terdapat tebing-tebing yang agak tajam Menyerupai tetesan air seperti itu Jadi dia terbentuk tajam Jadi kalau masuk ke dalam sini Kalian harus benar-benar hati-hati Oke guys dan untuk panjang gua Gua ini ke dalam Itu sekitar kurang lebih 20 meter ya guys Jadi di dalam kalian bisa untuk melihat-lihat Ada kuburan, peti Peti baru, peti lama Yang sudah rapu Terus juga kalian akan menemukan Kepala tengkorak dan tengkorak Yang sudah lama Jadi dalam sini tuh banyak mitos-mitos guys Nanti kalau kalian berkunjung ke Londa ini Yang terdapat di Turaja Sulawesi Selatan Kalian akan ditemani sama yang Apa sih pemandunya disana ya Jadi bisa mereka bantu untuk menjelaskan Mitos-mitos yang ada di dalam gua Oke guys terus kalian tau gak sih guys Yang boleh dikubur di dalam gua ini tuh Ternyata hanya satu keturunan Terus di gua ini juga memiliki Tinggi guys Tinggi atau itu Menyesuaikan Kasta ya Semakin tinggi Lokasi Penempatan kuburannya itu Berarti Semakin tinggi juga Jabatan si almarhum guys Seperti itu yang dijelaskan oleh Kamandunya guys Oke guys Jadi Ketika kalian Sudah berada di dalam gua ini Kalian akan merasakan Hawa-hawa yang Apa Agak pengat gitu ya Soalnya kan kita masuk ke dalam gua Yang tidak ada udara Angin-angin Sepoy Jadi ya kalian bisa bayangin kan Bagaimana sih pengatnya di dalam Semakin ke dalam ya Semakin pengat Seperti itu Tapi jangan khawatir guys Karena kalian ketika masuk ke dalam sini Kalian bisa berfoto-foto Yang keren-keren deh Pokoknya Tidak akan menyesal Masuk ke dalam Londa Kuburan batu Kuburan goa Di Londa Yang berada di Teraja Sulawesi Selatan Bagi kalian yang belum Berkunjung ke tempat ini Segera atur Posisi tur Kalian untuk Berkunjung ke lokasi ini guys Oke setelah Disini Ini ada dua gua Sebenarnya tembus ya guys Tapi Untuk tembus ke sana Kita harus merayap Jadi kita keluar dulu Sekarang kita masuk Kita masuk di gua Satunya Atau di sebelahnya ini Yang tadi Ada Tembusannya Cuma karena kita harus merayap Jadi tidak mungkin Kita untuk masuk Oke guys Jadi kita sudah di Gua sebelahnya Seperti gua-gua pada umumnya Gua ini memiliki panjang Kurang lebih 20 meter Dan Kelembaban yang sangat tinggi Gelap dan pengat Semakin ke dalam Semakin pengap guys Oke guys Bagi kalian yang baru Menemukan atau baru Menonton channel ini Jangan lupa untuk Like dan subscribe Video ini Juga nyalakan tombol Notifikasinya Supaya kalian tidak Ketinggalan dengan Video-video terbaru Yang saya upload guys Oke guys Oke guys Di Londa ini Jadi ada Pemandu wisatanya yang Cukup ramai ya Mereka ada Beberapa Orang Jadi kalian Tidak perlu takut Untuk tidak mendapatkan Pemandu wisatanya guys Karena setiap Kelompok Atau Regu-regu yang masuk Berkunjung ke Londa ini Mereka akan Mendapatkan Mendapatkan Tawaran dari Si pemandunya Dan mereka itu Sangat ramah guys Mereka siap Untuk membantu Menceritakan Mitos-mitos Yang ada di dalam Gua Yang terdapat Di dalam gua ini Baik itu Dari Tengkorak-tengkorak Atau Peti Yang sudah Lusuh Atau Peti baru Mereka akan Jelaskan semua Ya guys Jadi Kalian Begitu masuk Di Londa ini Kalian akan Mendapatkan Informasi Terbaru Mengenai Londa Jadi Kalian akan Mengetahui Londa itu Seperti apa Dan Mitos-mitos Yang ada Di sana Pastinya Kalian akan Lebih paham Intinya Londa ini Adalah Kuburan Di tebing Batu Dan Kuburan Yang berada Di dalam Gua Luar biasa Kalau kalian Bisa berkunjung Ke Londa ini Londa ini Terdapat Di Tanah Toraja Sulawesi Selatan Jadi Tempatnya Tidak Begitu Jauh Dari Lokasi Jalan Poros Terus Jalan Untuk Kesini Juga Aksesnya Sangat Baik Jadi Kalian Tidak Perlu Takut Akan Kendala Di Saat Akan Mengunjungi Lokasi Ini Guys Mantap Ya Kalian Bisa Lihat Yang Ada Di Atas Tebing Seperti Ini Penampakannya Jadi Untuk Yang Kukuran Di Tebing Kalian Bisa Melihatnya Langsung Dari Depan Begitu Kalian Masuk Ke Dalam Lokasi Londa Ini Kalian Akan Menemukan Paling Pertama Itu Adalah Kuburan Yang Berada Di Atas Tebing Batu Guys Kemudian Kalian Bisa Masuk Ke Dalam Guanya Jadi Kalian Akan Cuci Dengan Dengan Pemandangan Pemandangan Yang Sangat Sangat Bagus Ya Guys Oke Guys Mungkin Sampai Disini Saja Nge Review Aku Kali Ini Tentang Kuburan Londa Yang Ada Di Tanah Teraja Sulawesi Selatan Pastikan Bagi Kalian Setelah Menonton Video Ini Untuk Mengatur Jadal Tur Kalian Untuk Berkunjung Ke Tanah Teraja Di Londa Tepatnya Di Londa Yang Berada Di Tanah Teraja Sulawesi Selatan Oke Guys Mungkin Sampai Disini Saja Dulu Video Saya Kali Ini Semoga Kedepannya Saya Akan Bisa Meng Upload Lagi Video Video Rekomendasi Tempat Wisata Terbaru Yang Ada Di Tanah Teraja Sulawesi Selatan Oke Guys Dukung Terus Video Like Dan Subscribe Video Ini Juga Share Bagi Teman Teman Yang Mungkin Belum Pernah Menonton Video Ini Ya Guys Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton